Halo teman-teman semua, bro and sis, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya keadaannya saat ini. Kita tahu sekarang berita-berita tentang COVID ya, kadang-kadang bikin kita dek-dek ser gitu, bikin kita parnoan. Saya juga merasa ya agak-agak keadaan, jadi gimana ya? Tidak begitu buka IG, buka mana-mana, karena beritanya kadang-kadang nggak enak. Tapi semoga nih teman-teman yang hadir di sini, kita bisa saling menguatkan, kita saling mendukung dalam komunitas Imago Day ini ya, supaya kita bisa survive, bertahan menghadapi setiap hal yang datang di dalam hidup kita. Perkenalkan bagi yang teman-teman di sini, mungkin belum pernah lihat dan ketemu, nama saya Andrew, saya usia 29 tahun, saya kesibukannya bekerja saat ini di salah satu perusahaan swasta, daerah Jakarta Selatan. Saat ini saya pelayanan diutus dari Kampus Ministri Jakarta. Minggu lalu, brother Vicky, teman saya, itu dia ketuanya, ketua kampus ministri. Saya dari koordinator divisi pembinaan. Jadi kita satu pelayanan pelayanan. Kalau parokinya, saya dari Maria Bunda Karmel Tomang, Jakarta Barat. Teman-teman, kalau tahu Binus, tahu Pasar Bunga Roblong, nah saya daerah situ. Oke, teman-teman, sore hari ini saya akan coba untuk sharing. Ya, betul, dari MBK, Brother Ronald. Di sini saya dapat bocoran, katanya Mosli yang hadir itu sekisaran 25 sampai 30-an tengah. Jadi ada koko cici, mohon izin untuk sharing, untuk berbagi firman malam hari ini. Nah, teman-teman, temanya hari ini untuk kombas, untuk sharing-nya nanti, itu terkait soal konsistensi. Konsistensi purpose, gitu. Purpose itu sudah dibahas minggu lalu. Kalau saya tanya kemarin itu, katanya ngomongin hidup berbuah itu seperti apa sih, bagaimana caranya, penghalangnya apa. Dan tujuan kita manusia adalah untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Ya kan? Itu kan tujuan kita. Kenapa? Karena dengan kita mencintai, kita ngomongin yang sesama ya, mencintai sesama. Dengan mencintai sesama, Tuhan bisa terlihat melalui kita. Dengan kita menghasilkan buah yang baik bagi orang lain, mau dia itu orang yang baik sama kita, biasa aja atau jahat sama kita, ketika kita berbuah, orang itu bisa melihat kasih. Kalau melihat kasih, berarti melihat Tuhan. That's why Tuhan pengen kita menjadi pribadi yang berbuah. Berbuah di sini, saya paling suka menggunakan ayat Galatia 5, ayat 22. Berbuah itu seperti apa sih? Saya bukakan. Atau kalau tim panitia bisa tampilkan di layar juga boleh ya. Jadi biar bisa dibaca sama-sama. Nih, Galatia 5, ayat 22. Berbuah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Teman-teman, kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan dapat buah roh ini. Dan buah roh ini berguna untuk hidup kita pribadi, dan juga bisa untuk mengasihi sesama kita. Makanya kita perlu untuk hidup berbuah. Cuma, pertanyaannya, konsisten nggak? Selalu berbuah nggak? Nah, itu dia ayatnya, udah ditunjukin. Terima kasih ya, teman-teman dari Imago Day. Pertanyaannya, siang hari ini, konsisten nggak sih teman-teman berbuahnya? Selalu nggak? Apakah masih jarang-jarang? Kadang-kadang, kalau lagi mood aja dah, gue berbuah, kalau gue jadi orang baik-muluh, kan capek ya, Andrew ya? Kalau jadi orang baik itu, biasanya matinya cepat gitu. Mungkin ada yang mikir begitu ya, jadi orang baik susah, dimanfaatin, berbuah melulu, tapi kitanya kayak tanda kutip, berkorban mulu nih. Tapi kenyataannya, teman-teman, Tuhan Yesus itu, sebenarnya mau kita untuk berbuah, konsisten, tetap. Nah, ini saya dikasih ayatnya, sama Panitia, sama Tim PD, itu hari ini ayatnya adalah, sebentar, Yohanes 15, ayat 16. Boleh, kita baca sama-sama di layar nih, kita lihat ya. Yohanes 15, ayat 16. Apa sih, Yohanes 15, ayat 16 ini? Nah, itu dia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi. Menghasilkan buah, perhatikan, buahmu itu, tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak, dalam namaku, akan diberikannya kepadamu. Teman-teman, sebenarnya kalau baca Alkitab, kita nggak bisa baca satu ayat, terus artikan sendiri-sendiri. Kita harus baca minimal per perikop ya. Tapi intinya di perikop ini, itu Tuhan tuh ngomong, sebenarnya Tuhan tuh lagi mengutus, murid-muridnya, bukan kalian yang pilih aku, tapi aku pilih kalian, para murid, wahai kalian, para murid, pergi. Ayo hasilkan buah. Kalau saya sederhanakan lagi ya, bahasanya ya, sebenarnya kembali lagi, ke perintah Yesus yang kedua, kasihilah sesamamu, dengan cara kamu berbuah. Dengan kamu berbuah, kamu secara sadar-sadar, akan bagikan kasih itu, kepada orang lain. Kata kuncinya itu, hasilkan buah, buahmu itu, tetap. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu, minta kita konsisten. Terus jadi, pohon yang berbuah. Kalau nggak berbuah, apa yang terjadi, Drew? Kita nggak bisa memuliakan, Tuhan dari hidup kita. Orang yang ketemu kita, ngeliat Andrew di jalan. Drew, kenapa sih, ketika, tiap kali gue lihat muka lo, lo cemberut mulu. Beti mulu. Kayaknya khawatir mulu. Jadi, mau ngomong sama lo, sungkan gue. Kayak takut lo marah, takut lo bete. Padahal kan lo aktif, di komunitas. Lo kan sering doa. Kenapa lo? Ah, jangan-jangan Tuhan lo, kagak nolong lo ya. Bisa nggak ada umat, yang ngomong begitu ke kita. Katanya kita pengikut Kristus. Katanya ada damai sejahtera, pengikut Tuhan. Kok, nggak tercermin, dalam, dalam rahut wajah, tindakan, dan kata-kata lo. Atau, ada umat, yang akan bisa melihat kayak begini. Misalnya ada orang namanya Kevin. Kevin, lo kan pelayanan nih. Lo misak ke gereja. Kok lo masih sering maki-maki orang ya di jalannya? Gitu ya. Kok lo masih sering melawan orang tua ya? Katanya kalau ikut Tuhan itu, diajarin untuk mengasih sesama. Kok nggak tercermin? Nggak ada, tanda kutip, nggak ada buahnya. Ini yang terjadi teman-teman. Ketika kita nggak konsisten, ketika buah yang kita hasilkan itu tidak selalu good quality, tidak selalu berhasil bertumbuh bahkan. Jangan-jangan baru mau tumbuh, udah mati buahnya. Itu akibatnya Tuhan tidak dimuliakan. Perintah yang kedua, gagal kita lakukan. Mengasihi sesama. Nah terus, saya akan mulai masuk lebih dalam lagi ya. Teman-teman, ketika ngomongin soal konsistensi untuk menjadi seorang yang berbuah, seorang pengikut Kristus yang berbuah, itu saya teringat satu video. Di video itu nanti saya akan bagikan di kolom chat atau lewat Mia kali ya, saya akan bagikan di Youtubenya. Teman-teman silahkan lihat. Ini Romo menceritakan tentang konsistensi. Dan saya sangat-sangat, saya udah nonton ini lama sebenarnya, cuma ketika bawain hari ini saya teringat dan saya mau nonton lagi dan saya rasa teman-teman harus nonton. Sangat memberkati untuk hidup saya dan saya yakin teman-teman pun akan terberkati. Romo ini menceritakan tentang cerita di awal, Romo Bule. Dia ngomong soal satu orang yang berhasil untuk memenangkan penghargaan musik main benjo. Benjo itu yang sejenis gitar ya. Dan itu alat musik yang susah. Saya nggak tahu sesulit apa, tapi sulit. Katanya. Lalu setelah ditelusur, ternyata orang ini dari kecil teman-teman, dari kecil orang ini sudah berlatih benjo. Dia bisa menghabiskan waktu, let's say 20 menit per hari, setiap harinya dia akan pegang alat musik itu dan latihan. Dan akhirnya, kalau teman-teman sering dengar ya, usaha tidak mengkhianati hasil, ya jadilah. Dia jadi orang yang sangat mahir, main benjo, dia akhirnya bermusik, punya karir di musik, dan mendapat penghargaan bahkan. Karena dia konsisten berlatih 20 menit setiap hari, sampai akhirnya jadi expert. Kalau teman-teman tahu, mungkin pernah dengar 10.000 hours rule ya, aturan 10.000 jam. Katanya kita tuh bisa mahir melakukan apapun, asalkan kita achieve 10.000 jam. Kita terus lakukan itu, improve ya, nggak cuma, bukan berarti Andrew main gitar sembarangan 10.000 jam, terus dia jadi jago. Tentu harus upgrade, harus evaluasi dan sebagainya. Nah, intinya itu, ketika seseorang itu konsisten, usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, ketika kita ngomongin hidup spiritual, itu juga sama, teman-teman. Hukum ini berlaku untuk, ya apa ya, mau hidup karirmu, hidup rumah tanggamu, hidup spiritualmu, itu semua sama. Jadi, sebenarnya simpel, pewartaan hari ini soal itu. Apapun yang mau kamu lakukan berhasil, berbuah, bagus, berkualitas, konsisten. Harus konsisten. Itu aja. Ada pertanyaan, gimana ya, supaya karir gue bagus? Ya konsisten. Lakukanlah setiap pekerjaan yang dikasih dari atasan kamu. Hal kecil sekalipun, remeh-temeh, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena ada firmannya. Yes, Mita, thank you. Ada firmannya, siapa yang setia dengan perkara kecil, akan diberikan perkara yang besar. Dan kita lihat, semua orang yang akhirnya berhasil, itu konsisten. Mulai dari perkara kecil, dia setia dengan proses, sampai dengan perkara besar, dia setia, hasilnya terlihat. Dan yang namanya orang berhasil itu, butuh waktu, teman-teman. Gak ada yang orang yang bisa berhasil, hanya dalam satu malam. Kadang dia harus jatuh bangun. Kadang dia harus gagal. Tapi, ya itu, kita harus jalanin dengan konsisten. Apapun keadaannya, lagi mood, lagi seneng, ataupun lagi sedih, kita jalanin. Nanti, sharing-nya nanti aja. Dalam hidup spiritual, saya juga pengen tekankan hal yang sama. Konsisten itu akan membawa kita terus bertumbuh dengan tetap. Cuma, yang saya sering lihat, dan yang saya sering alami juga, sebagai seorang pengikut Kristus, susah konsisten. Susah. Karena, kalau untuk saya pribadi, konsisten itu membosankan. Konsisten itu mengulang, merepetisi hal yang udah kita tahu. Hal yang, begitu-begitu aja, berulang-ulang. Makanya saya bosen, saya kadang-kadang, ah, udahlah, nggak usah konsisten lagi. Ya, contoh dalam hidup doa saya, yang saya rasa nggak konsisten. Doa, misalnya. Doa Rosario. Doa Rosario itu diulang-ulang. Semua doanya sama. Bapak kami, Salam Maria, kemuliaan, doa Fatima. Diulang-ulang. Saya ada satu titik tergoda loh, untuk berhenti Rosario. Padahal, kalau kita tahu, doa Rosario itu powerful. Doa Rosario itu, kasih banyak berkat loh, buat orang yang berdevosi, dengan doa Rosario. Tapi, saya milih untuk nggak mau konsisten. Akibatnya apa? Ya, bolong-bolong. Akhirnya, buah yang saya dapatkan, tidak maksimal. Ya, jadi, dalam hidup spiritual juga sama. Kalau ngomongin berbuah, kita buka perikop aja deh, di Yohanes 15. Yohanes 15, ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakannya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting, padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini udah jawabannya, teman-teman. Ayat keempat ini jawabannya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ini sama seperti yang Koviki ngomong sebenarnya. Kalau mau berbuah, andalkan Tuhan. Kalau kita ngomongin ayat perikop yang baru kita baca, kita harus melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus. Artinya apa? Teman-teman selalu berdoa pribadi di rumah. Selalu join ke dalam komunitas. Ikut persekutuan doa, ikut kelompok sharing. Nisa. Itu pertemuan yang mendekatkan kita pada Tuhan. Mengakrabkan kita pada sang pokok anggur. Terutama Misa ya. Karena Misa itu kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus masuk ke dalam diri kita. Kita melekat pada Yesus. Ini pasti berbuah. Tanpa teman-teman usaha pun, asal kita, salah yang ngomongnya, tanpa teman-teman mikirin tentang berbuah, kalau kita melekat pada pokok anggur, pasti berbuah sendiri. Dijamin ya. Saya akan sharing setelah ini. Ayat kelima. Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, hei, yang saat ini sedang galau, sedang sedih, terpukul oleh COVID, dengan keadaan. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Sudahkah konsisten mengandalkan Tuhan? Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terbatas. Kita ini terbatas, teman-teman. Ciptaan itu tidak pernah lebih hebat daripada sang pencipta. Robot diciptakan oleh seorang saintis. Secanggih apapun, dia butuh saintisnya untuk merawatnya, untuk maintenance-nya, untuk memperbaiki, untuk upgrade. Kita tidak bisa. Kita ciptaan Tuhan. Kita butuh Tuhan sang pencipta untuk menolong kita. Khususnya ketika ada masalah-masalah yang di luar kemampuan kita. Sudahkah konsisten? Itu poin kelima. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakan ke dalam api, lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerima. 8. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu berbuah banyak, dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Teman-teman, ayat ke-8 seperti yang saya bilang. Ketika kita berbuah, orang lain itu akan melihat, dalam diri kita ada kasih. Dengan kata lain, kita memuniakan Tuhan. Ayat nomor 6. Yang tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting. Itu mungkin, teman-teman bisa bayangkan, seperti pohon arah yang dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk, kamu tidak berbuah. Buat apa kamu ada? Seperti garam, tidak asin gunanya apa. Ragi, kalau tidak membuat roti semakin, istilahnya, lupa di buku itu, di kitab, buat apa ragi itu? Garam itu, kalau tidak asin, gunanya buat apa? Pohon, kalau tidak berbuah, buat apa? Pertanyaannya, kita jadi orang Katolik, kalau sudah mengaku sebagai pengikut Tuhan, kalau tidak berbuah secara konsisten, buat apa? Tuhan sedih. Bukannya buat apa artinya, terus kita, yaudah lah, gue tidak sedih Katolik lagi. Karena gue gak berguna, bukan begitu. Tapi maksudnya, Tuhan mengingatkan, ayo konsisten berbuah. Karena dari situ, kamu akan mendapatkan, salah satunya nih ya, kamu bisa memuliakan Tuhan di ayat ke-8. Ayat ke-7, mintalah apa saja, yang kamu butuhkan, aku akan memberikannya padamu. Ini sama kayak ayat yang di Injil, teman-teman sering dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. Teman-teman, jadi sebenarnya selesai. Perwartannya itu saja. Teman-teman harus melakaskan pokok anggur. Setiap hari, setiap saat, hasilkan buah, Tuhan berkenan, Tuhan memberkati. Orang lain yang melihat kita pun melihat Tuhan. Perwartannya itu sebenarnya. Jadi, saya bicara bagi teman-teman yang lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi merasa overwhelming dengan keadaan saat ini, finansial, ekonominya, keluarganya, karena COVID. Benar nggak sudah melekat pada pokok anggur? Benar nggak sudah menghasilkan buah? Galatia 5 ayat 22, yang tadi, suka cita, damai. Teman-teman, ketika kita dekat sama Tuhan, ini pengalaman pribadi saya ya, ketika kita selalu melekat sama sang pokok anggur, itu tuh kita, seberat-beratnya keadaan, itu pasti ada rasa penguatan loh. Ada penghiburan loh. Karena roh kudus, roh Tuhan yang ada dalam diri kita, fungsinya itu, roh penghibur. Saya akan kasih contoh. Ketika saya pulang seminar hidup dalam roh kudus, tahun 2010, awal saya bertobat, saya melekat pada pokok anggur. Kalau teman-teman perhatikan, ayat yang kita baca ini sebenarnya di-retret, hidup baru dalam roh kudus, ini di sesi 6 dibahas. Saya pulang, saya melekat pada pokok anggur. Saya cuma ingat ayat itu. Yohanes 15, melekat pada Yesus. Cara melekatnya gimana? Caranya doa, baca firman, berkomunitas, jadi ikut dalam PD misalnya. Terus, pelayanan. Terakhir, diutamakan, yang sangat penting adalah ekaristi. Saya lakukan semuanya. Tanpa saya berharap untuk dapat buah, saya cuma lakukan saja, karena saya ingin awalnya waktu itu sebenarnya masih motivasinya di ayat ke-7. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi kalau saya dapat sama Tuhan, saya minta apa saja, saya akan dikabulin. Itu yang di otak saya. Lalu, ketika saya sering, setiap hari, saya luangkan waktu secara konsisten. Saya berdoa, saya set ke dalam diri hati saya, 20 menit doa, 15 menit firman, sisanya bebas, ngapain. Saya lakukan itu setiap hari, tanpa bolong, tanpa excuse, setiap jam 9 malam, 10 malam, antara 2 jam itu, saya akan lakukan. Konsisten. Teman-teman, tanpa saya sadar, ada perubahan. Buah yang saya dapatkan. Papa saya orang yang kolerik. Kolerik itu bahasa psikologi yang orang yang tipe dominan, orang yang suka argumen, dan orang yang nggak suka untuk dikritisi, keras kepala, kompetitif, pemarah. Ya, pemarah. Papa saya pemarah, betul. Dan papa saya bukan orang yang hidup di dalam roh kudus. Bukan orang katolik, bukan orang yang mengikuti nilai kristiani dengan baik gitu ya. Jadi, nggak ada buah-buah seperti Galatia 522 juga. Jadi, ngomong sama dia itu pasti nge-trigger, teman-teman. Saya sebagai anak sulung pasti ke-trigger. Ini orang tuh diajak ngomong kayak ngajak berantem. Malah kayak menjatuhkan. Dia meng-counter omongan saya yang biasa-biasa aja. Seperti saya ini lawan debat dia. Dan saya dijatuhkan. Di-counter. Dan biasanya saya, sebelum saya kenal Tuhan, saya akan bantah, saya akan marah balik sampai akhirnya suasana rumah nggak enak. Tapi, teman-teman, yang saya dapatkan karena buah konsisten melekat pada sang kokok anggur, satu ketika saya turun. Saya turun, rumahnya dua tingkat. Saya turun, saya ke meja makan, saya makan. Saya ambil lauk, saya duduk. Tiba-tiba papa saya keluar. Karena dia di kamarnya di lantai satu. Lalu, dia, apa namanya, duduk. Karena biasanya saya jarang ngobrol sama dia. Biasanya ngobrol itu bakal berantem. Saya diem. Nggak buka omongan. Papa saya juga, memang orangnya, kalau ini, biasanya dia yang buka omongan. Jadi, saya tunggu aja. Kalau dia ngomong, baru saya timpalin. Tapi, saya berdoa dalam hati ketika itu. Entah kenapa saya doa. Karena mungkin setelah SHDR, saya udah terbuat habit yang baru juga ya. Konsistensi itu. Saya doa, Tuhan Yesus, tolong saya. Kuatkan saya. Semoga ada buah roh, pengendalian diri, dalam Galatia 5 ayat 22, bisa bantu saya untuk saya nggak marah kalau papa ngajak ngomong. Dan tahu teman-teman apa yang terjadi? Papa saya ngomong. Papa saya ngajak ngomong. Andrew, gimana sekarang kuliahnya? Pertanyaannya masih normal. Masih biasa aja. Fine aja, normal. Sampai satu ketik, dia mulai trigger. Udah punya pacar belum? Oh, saya sangat sebel pertanyaan itu, teman-teman. Karena maksud saya, zaman lu, lu nikah umur 20, itu normal. Zaman sekarang, gua anak baru kuliah, lu tanya pacar, lu tanya soal merit, itu sensitif buat saya. Duitnya dari mana? Belum menerja, belum apa. Dan papa saya sudah berapa kali angkat topik ini. Maka itu men-trigger saya. Dia tanya, sudah ada pacar belum? Kamu ini udah umur 20-an, masih gini-gini aja, kerjaannya main mulu, ngurusin gereja mulu, tuh papi liatin. Ngapain sih di PD itu? Kamu, ah, Tuhan-Tuhan, emangnya kamu nyanyi-nyanyi Tuhan-Tuhan gitu, pacar turun dari langit, duit datang dari langit. Wah, digituin gitu. Rasanya jantung saya berdebar-debar gitu ya. Keringetnya mulai mau bercucuran gitu ya. Mata pengen melotot-melotot gitu. Tapi, teman-teman, nggak bisa gitu. Tiba-tiba dalam hati saya, seperti ada, ada roh kudus itu ya. Buah roh itu mengingatkan gitu loh. Druk, ingat, sabar gitu ya. Ada aku, ada Tuhan bersama dengan kamu. Terus saya seolah-olah saat itu, dalam benak saya, saya seperti merasakan, di sebelah tempat duduk saya itu, ada Tuhan gitu, nemenin saya. Sambil senyum, sambil menguatkan saya. Ayo, sabar. Papa, memang banyak luka kehidupan, banyak hal-hal yang terjadi, makanya dia jadi, tanda kutip seperti itu. Ayo, kamu yang sudah kenal Tuhan, tunjukkanlah buahmu. Kasihilah dia. Caranya gampang. Nggak usah ngomong I love you, Papa. Yaudah, kamu jangan marah. Dengerin aja dia dulu. Bisa, teman-teman, tiba-tiba. Bisa. Terus, saya nggak marah, tapi saya diem dulu. Saya menenangkan hati, terus ngobrol sama Tuhan. Lalu, saya ngomong, ya ini lagi, ada teman yang dekat. Aku bisa ngomong gitu. Terus, oh iya, udah sejauh apa. Ya, masih temenan lah, masih penjajakan. Belum tahu. Ya, coba aja kalau memang seluruh kendak Tuhan, jodoh terjadi. Terus, ngobrol santai, sebentar, selesai. Itu adalah buah dengan melekat pada Tuhan yang tidak saya minta, teman-teman. So, cukuplah ingat Yohannes 15 ini, tanpa kita mikirin gimana secara berbuah terus-menerus, dapat sendiri buahnya. Itu Tuhan Yesus. Karena, ya logika lah, kalau kita kembali ke Perikop ya, sharing udah selesai. Kita kembali ke Perikop. Di mana-mana buah itu nggak bakal bisa bertumbuh, kalau nggak ada akarnya, nggak nempel sama dahan. Makanya kita harus, harus untuk nempel sama pohon, sama dahannya, sama akarnya, yaitu Yesus, yang pokok anggur. Oke? Saya akan bacakan sedikit apa yang dari video YouTube itu ya. Itu tadi materi, bukan dari video YouTube. Tapi video YouTube itu memperkokoh tentang konsistensi ini. Saya mau pengen teman-teman sepulang dari acara, thank you, Mita, sepulang dari PD hari ini, mau untuk konsisten, mau melekat pada pokok anggur. Dengan salah satunya video dari Romo ini ya. Romo ini bilang, kebanyakan orang berpikir bahwa orang yang faithful, orang yang beriman itu, adalah orang-orang yang sebatas melakukan kegiatan gerejawi. Dia datang ke Misa seminggu sekali, dia datang ke PD, gue adalah orang beriman, faithful. Tapi teman-teman, Romo itu mengingatkan, faithful, bahasa Inggris, faithful di Indonesia itu artinya adalah sebenarnya setia. Sebenarnya adalah orang yang setia, taat dan setia. Kalau kita ngomongin tokoh kitab suci yang taat dan setia, paling gampang itu adalah Bunda Maria. Ketika malaikat datang, malaikat bilang, kamu akan menjadi perpanjangan tangan Allah, sampai dengan akhirnya lahirlah Yesus, sampai Yesus wafat di kayu salib, sampai Yesus bangkit, Maria adalah sosok yang taat dan setia. Maria ini faithful. Maria setia. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomongin seorang yang setia, orang itu punya kualitas yang kita sebenarnya udah tahu, yaitu konsisten. Orang yang setia itu pasti konsisten. Karena tanya deh sama orang yang udah menikah, bisa nggak sih kamu bilang kamu itu setia sama pasangan kamu, tapi kamu pilih-pilih harinya. Saya cuma mau setia hari Minggu, sama Sabtu. Senin sampai Jumat saya nggak mau setia sama kamu. Saya mau jalan sama cewek lain, terserah. Saya mau ngurus anak juga, terserah. Kalau mood saya lagi bagus, saya mau untuk main sama cewek atau cowok lain, terserah. Pokoknya Sabtu sama Minggu itu waktu kamu. Saya setia. Begitu nggak artinya orang setia? Nggak. Orang setia mau keadaan lagi cerah, mau keadaan lagi hujan, mau lagi suka cita, duka cita, istrimu, suamimu lagi kenapa-napa keuangannya, kamu stay sama dia. Itu kan janji pernikahan. Aku akan setia dalam untung dan malam. Malam. Dalam suka dan duka. Itu orang setia. Dalam konteks spiritual, ketika kita mau untuk menjadi orang yang setia, faithful, kita perlu untuk dalam untung dan malam cari Tuhan. Nggak cuma pas butuh doang. Romo ini mengkritisi gitu. Dia bilang, kebanyakan dari kita, orang-orang Kristiani itu baru cari Tuhan kalau kepepet. Bener banget, saya setuju. Kita baru doa. Kenceng banget doanya. Baru cari Tuhan, baca firman, ke gereja, ke PD, ke pertemuan apapun, ketika lagi butuh. Mungkin saat ini di Corona juga kayak gitu. gue lagi butuh nih pekerjaan, gue baru dipecat misalnya. Bantuin dong doa. Bantuin dong cari pekerjaan. Baru kita kencang cari Tuhan. Tapi begitu lagi, lagi seneng, kita lupa Tuhan. Kita nggak setia. Yang kedua, kadang-kadang, Romo ini juga bilang, ada orang yang sebaliknya. Ketika suasana baik-baik aja, dia dekat sama Tuhan. Contohnya ini yang paling gampang adalah tim pelayan. Tim pelayan. Gue udah lama pelayanan. Kalau hidup gue baik-baik aja, puji nama Tuhan. Haleluya. Tapi ketika ada masalah datang, tiba-tiba ada masalah keuangan di keluarganya. Diputusin sama pacarnya. Ditusuk sama temannya dari belakang. Dia mulai kecewa. Tuhan, katanya Engkau setia. Engkau baik. Aku udah pelayanan. Kok aku ngalamin hal ini? Teman-teman, Romo ini kritisi lagi. Kadang-kadang, kita sebagai pengikut Tuhan nggak faithful. Kita nggak setia. Kita nggak konsisten dekat sama dia. Kita dibutakan oleh kegelapan, sehingga kita lupa apa yang kita pelajari waktu terang. Powerful, kata-katanya. Karena kesulitan hidup, karena saat ini musim hidupnya lagi hujan, lagi berat, saya lupa. Dulu Tuhan tuh banyak berkarya dalam hidup. Udah berkatin saya dengan banyak hal. Tapi giliran ada satu masalah, bam, saya langsung lupa. Yang dulu-dulu karya Tuhan yang baik, saya lupa. Jadi ada dua orang yang dikritisi oleh Romo ini. Yang pertama, ada orang yang baru cari Tuhan pas lagi butuh-butuhnya. Kalau di Alkitab, contohnya apa? Contohnya orang banyak. Katanya Tuhan Yesus bisa nyembuhin. Yuk kita ke sana, yuk. Ayo kita ikut. Kita cari Tuhan Yesus. Baru cari Tuhan. Kan ada maunya. Dan kedua, orang ini udah ikut Tuhan dari lama, tapi mundur. Gara-gara ada masalah hidup. Dua orang ini, dua contoh ini bukanlah orang yang setia. Orang yang setia adalah apapun musim hidupnya, susah, ataupun mudah, dia akan setia. Dia akan tetap dekat sama Tuhan. Sekarang, coba teman-teman refleksi. Ambil waktu, hening, tenang dalam hatimu. kamu tipe orang yang mana? Apakah kamu sudah sungguh-sungguh setia, konsisten sama Tuhan setiap hari berjuang buat dia? Atau kadang-kadang aja pas lagi butuh baru cari dia. Atau bahkan sebaliknya, saat ini saya lagi ragu nindruk sama Tuhan, saya udah setia dari dulu, dari kecil di baptis, terus udah jadi misdinar, udah pelayanan, tapi sekarang gue kena corona sialan nih. Marah gue sama Tuhan. Gak baik. Apa kita yang kayak gitu? Padahal kalau teman-teman mau ingat dulu, jangan-jangan Tuhan udah kasih berkat sama kita. Tuhan udah tolong kita. Itu nanti bisa dipakai buat sharing. Saya lanjut, waktu tinggal 5 menit kayaknya ya. Konsistensi itu akan mengubah kita, teman-teman, kata Romo ya. Dalam hidup doa atau dalam hidup apapun, orang yang konsisten akan berubah. Seperti contohnya tadi, orang yang berlatih benjo 20 menit per hari, setiap harinya ternyata menghantarkan dia untuk menjadi seorang artis yang terkenal. Terus kalau kamu mau jadi mau jadi orang yang kudus, berbuah, itu kata kuncinya konsisten. Karena kita gak bisa perfect. Kita ada, kalau teman-teman ingat, kita terbungkus daging. Manusia terbungkus daging. Dan yang kedua, iblis ada di sekitar kita. Ketika kita mau jadi orang kudus, iblis gak seneng. Makanya iblis akan goda kita untuk jatuh lewat kedagingan kita. Pengen untuk gak mau nonton drakor, maraton gitu ya, lima jam sehari, terus ngurangin waktu tidur, jadinya sakit, besok bangun kerjaannya jadi lemes gitu ya. Pengen kurangin, tapi akan digoda. Udah nonton aja dulu, lagi seru gitu. Ada godaan-godaan muncul karena kedagingan kita dan rojahat mau gak suka melihat kita jadi orang yang berbuah. Karena kalau kita jadi berbuah, memberkati orang lain, iblis itu gak suka. Jadi teman-teman, kita ini lagi perang sebenarnya. Setiap hari kita perang, antara kerajaan gelap dan kerajaan terang. So, hati-hati. Kalau kita gak berbuah, iblis seneng. Tapi kita juga hidupnya sebenarnya gak ngalamin Galatia 522 itu. Gak ada damai sejahtera. Dan seterusnya. Terus, Romo ini bilang lagi, setiap dari kita bisa kok konsisten sebenarnya. Kita selalu muncul, berhari-hari, setiap jam yang sama. Kalau kita mau konsisten, kita bisa sebenarnya. Bagaimana sih konsisten itu mengubah kita? Itu tadi dia bilang, ketika sedang musimnya cerah, matahari bersinar, mudah untuk dekat sama Tuhan. Tapi ketika keadaannya sedang tidak bagus, mood kita lagi jelek, mau gak kita dekat sama Tuhan? Dan kata kuncinya di sini, Romo itu bilang, kalau kamu mau perubahan dalam hidup rohanimu yang lebih dalam, justru kamu harus bisa untuk menghadapi, apa namanya, kamu harus bisa melekat pada pokok anggur itu pada saat musim hidupmu tidak baik. Ini tantangan jadinya. Justru ketika musim hidup kita tidak baik, justru disitulah kamu ketika berhasil melaluinya, bertumbuh, berbuah, lebih banyak dibandingkan ketika kamu musim hidupnya lagi baik-baik aja. Kalau kamu lagi gak ada masalah, dekat sama Tuhan, melekat sama pokok anggur, itu mudah. Berbuah? Berbuah. Tetapi ketika kamu lagi doa, tuh kayaknya gue gak ngerasain Tuhan ya. Kok kayaknya gue doa, gak dikabul-kabulin ya. Kok gue udah minta sama Tuhan, rasanya Tuhan jauh entah di mana ya. Tapi kita tetap berdoa, itu berbuahnya berlipat-lipat teman-teman ternyata. Itu mengantarkan kita pada pertumbuhan buah yang lebih banyak lagi. Yang akhirnya nanti di ayat yang tadi, Yohanas 15 ayat 7, kita minta indikasi sama Tuhan. Karena melekat pada pokok anggur terus-menerus, apapun musim hidupnya. Terus dia ngomong satu kata ini juga powerful ya. In spiritual life, sometimes we rely on intensity. Kita merilai pada sesuatu yang intens, kayak yang tadi saya bilang. Ketika lagi butuh banget, Andrew ini lagi dipecat. Terus mau cari kerja, baru doa rosario setiap hari tiga puter, besoknya ke ruang sakramen maha kudus. Intens banget. Tapi setelah terkabul, dapat pekerjaan, udah gak intens lagi. Dan Romo ini ngomong, orang yang seperti ini, tidak akan pernah menghasilkan buah yang tetap. Akan selalu membuat kita jatuh. Berbeda dengan orang yang akan konsisten. Orang yang konsisten itu, akan berubah dengan dalam. Karena dia seperti seorang yang, apa ya, udah berlatih. Mau keadaannya lagi terik, mau keadaannya lagi hujan, gue udah tau nih, kalau situasi kayak gini, gue harus ngapain gitu. Karena dia terbiasa. Pelaut. Pelaut itu jadi jago, kalau dia lawan badai. Kalau dia di air yang ombak yang tenang, dia gak bakal jadi nelayan dan pelaut yang hebat. Justru di tengah badai, dia jadi keren. Makanya semakin nelayan itu terjang badai, dia semakin kuat, semakin hebat. Begitu pula kehidupan spiritual kita. Semakin kita lagi down saat ini, justru ini ajakan Tuhan. Ayo, deket sama dia. Jangan menjauh sama dia. Romo itu bilang, konsistensi beat intensity every time. Konsistensi akan selalu mengalahkan intensitas. Mau kita doanya satu hari lima jam, akan kalah dengan orang yang berdoa setiap hari 20 menit, tapi sudah dilakukan selama enam bulan. Karena dia sudah bikin habit. Dia sudah akrab sama Tuhannya. Jadi ini powerful. Teman-teman, konsisten itu penting. Ini proses. Orang bilang, aduh, lama tapi ya, kalau ikut Tuhan tuh harus kayak gitu ya. Harus dikit-dikit, pelan-pelan, supaya mendalam dan mengakar dengan kuat. Ya, Tuhan kita memang adalah Tuhan yang proses. Bukan Tuhan yang sekali menjentikan jari, semua langsung terjadi gitu ya. Dia mau kita belajar. Mau kita belajar pelan-pelan, supaya belajar itu tidak instan. Kembali lagi teman-teman, yang instan itu biasanya nggak bertahan lama. Saya punya pengalaman, ketika saya PDKT sama cewek, ada yang saya benar-benar habiskan waktu untuk mengenal, dan ada yang saya benar-benar cepat, satu bulan, dua bulan, saya langsung ajak dia untuk jadi pacar saya. Terbukti teman-teman. Ketika kita berkonsisten untuk mencoba pelan-pelan berproses, hasilnya itu lebih bagus. Ketika kita buat keputusan untuk pilih pasangan hidup, ketika saya ambil waktu yang lebih panjang, lebih bijaksana. Dibandingkan dengan ketika saya ambil waktu yang instan. Jadi teman-teman ikut Tuhan itu proses. Dan kita harus konsisten, faithful, setia seperti Bunda Maria. Terus, intinya itu sih, Romo itu cuma bilang, in every weather, every circumstances, setiap musim, setiap keadaan, mau mood lu lagi bagus, jelek, konsisten. Lu nggak suka, lagi nggak pengen untuk berdoa, berdoa. Lu nggak pengen baca Alkitab, baca Alkitab. Lu nggak pengen misa, misa. Bagi tim, gue lagi males pelayanan, karena ada orang yang gue slack sama dia. Tetap pelayanan. Konsistensi. Sebagai penutup, saya akan cerita satu pengalaman di kantor saya ya. Di kantor saya, saya pernah ditegur, saya dimarahin sama bos saya. Belum lama ini kejadiannya. Bos saya bilang, bro, hasil kerja lu bagus. Kerjaan saya ngomong-ngomong di kantor itu adalah salah satunya bikin video. Saya bikin video profile pembicara, lalu disebarkan untuk promosi, sehingga menarik orang-orang yang nonton video profile itu untuk mendaftar ke acara kita. Kurang lebih begitu. Saya bikin video. Terus, dia bilang, manager saya, hasil lu tuh buat gue, exit expectation. Kalau KPI kan kita ngomong begitu ya. Lu tuh di luar harapan gue, hasilnya bagus. Video lu rapih. Transisinya smooth. Skrip dan fotonya pas. Skripnya, tulisannya apa, fotonya keluar itu. Bagus. Tapi lu ngorbanin satu yang krusial, waktu. Lu sudah berapa kali, selalu telat, kasih video ini. Lu di luar, di luar target. Kerjaan kita cepat. Setiap seminggu sekali, setiap seminggu, itu ada tiga atau empat acara. Lu perlu rilis video itu jauh-jauh hari. Bukan hamil satu. Kalau enggak, lu enggak guna bikin video itu bagus-bagus. Karena udah lewat waktunya. Udah kelamaan dari deadline. Terus, gue jawab. Tapi kok, karena umur yang enggak berapa jauh, jadi panggillah kok. Tapi kok, gimana? Ini kan pekerjaan seni gitu loh. Pekerjaan seni itu perlu mood. Dan gue enggak lagi enggak mood untuk kerjain. Gue enggak dapet mood-nya. Terus, enggak bisa bro. Kalau lu ikutin mood, baru lu kerja, lu enggak akan berbuah. Di situ saya tersentil. Dia ngomong begitu. Kalau lu ikutin mood, lu enggak akan berkembang bro. Lu manjain, lu enggak akan bertumbuh. Lu akan selalu bikin video ngaret terus. Lu akan selalu bikin performance kita juga enggak bagus di divisi ini. Lu harus kurangin. Kurangin mood, apa, manjain mood lu. Kurangin idealis lu. Bikin video, katakanlah lu enggak suka. Enggak sesuai harapan lu. Enggak sesuai mood lu. Tapi lu tetap kerjain itu video. Dan selesai sesuai deadline. Kita lihat hasilnya. Lalu saya kerjakan. Seperti kata manager saya. Dan hasil ternyata bagus, teman-teman. Masih cukup cukup acceptable. Bahkan di atas acceptable. Kalau yang saya kerjakan sampai lewat deadline itu saya kasih nilai mungkin sembilan quality videonya. Itu saya mungkin kasih nilai tujuh. Tetapi, tetap powerful. Karena apa? Videonya enggak di bawah standar. Tepat waktu. Jadi bisa berguna buat orang-orang yang menonton video itu. Dan disitu saya baru dipuji. Bagus. Sekarang PR-mu adalah konsisten. Enggak bisa kamu cuma pas lagi sekarang ini doang moodnya. Enggak cuma sekali ini doang kamu intense berhasil. Kedepannya juga harus bisa. Nanti kita evaluate. Kita ngomong di KPI. Kita langsung ini ke KPI. Dia ngomong itu ke saya. Lalu saya terima challenge-nya. Karena saya mau bertumbuh. Saya mau berbuah. Jadi saya harus untuk belajar konsisten. Deliver video itu. Mood enggak mood saya buat release Hamin 2. Minimal. Itu di pengalaman kerja. Di pengalaman rohani juga sama. Ketika pengalaman rohani ketika kita enggak konsisten saya tutup juga dan cita dan papa saya ketika saya enggak konsisten melekat pada sang pokok anggur saya satu ketika turun lagi ketemu papa di ruang makan dan enggak bisa teman-teman. Tiba-tiba saya marah. Tiba-tiba saya ngomong tinggi lagi sama papa dan akhirnya ribut lagi. Saya pernah mengalami ini jauh setelah SHDR. Jauh setelah retret. saya berantem sama papa. Cukup keras cukup besar. Si teman-teman ikut Tuhan itu proses. Jadi mau kita udah ikut retret berkali-kali mau udah kenal Tuhan ikut pede kayak gimana pun akan ada momen ketika kita akan digoda untuk kedagingan kita dan juga digoda oleh iblis untuk tidak berbuah. Digoda untuk tidak melekat pada pokok anggur sehingga kita enggak ngandelin Tuhan enggak enggak berbuah dan kita akhirnya malah bukannya menjadi bertat buat orang lain malah melukai orang lain. Makanya kita perlu konsisten. So challenge saya menchallenge teman-teman orang muda dimanapun kita berada bisa enggak mulai malam hari ini bikin komitmen sama Tuhan. Saya mau konsisten setiap hari minimal saya akan berikan waktu pada kamu Tuhan. Terserah waktunya mau berapa 20 menit boleh 15 boleh tapi konsisten jangan pernah batal jangan pernah gagal jangan pernah bolong teman-teman tanpa sadar akan berbuah teman-teman tanpa sadar pasti akan menjadi berkat saya doa rosario baru 5 hari teman-teman konsisten saya bikin komitmen saya doa rosario sama pasangan saya kita kalau ketemu setiap malam sebelum saya pulang kita doa rosario atau kalau enggak ketemu video call saya video call kita rosario bareng-bareng 5 hari teman-teman saya enggak nyangka dalam 5 hari saya udah ngerasain ada buah ada perubahan dalam diri saya saya jadi ketika doa lebih peka saya entah bagaimana bisa peka nih kayaknya teman saya ini lagi butuh bantuan saya jadi ngechat orang itu saya tanya kabarnya gimana saya peduli sama dia boro-boro dulu saya tanyain kabarnya pulang kerja aja capek ngapain saya peduli sama orang lain tapi tiba-tiba setelah saya rosario ada rasa pengen care dan Tuhan taro ini kayaknya teman kamu yang cewek ini lagi butuh kamu ajak ngomong dulu enggak tahu dari mana tiba-tiba ada dorongan itu terus saya chat saya capek tapi saya chat saya dengerin dia curhat panjang lebar saya jadi berkat hanya dalam waktu 5 hari saya doa rosario enggak bolong teman-teman bisa bayangkan 20 tahun dari sekarang kalau teman-teman ambil konsistensi setengah jam aja per hari doa setiap malam atau setiap pagi katakanlah pagi 30 menit firman malam 30 menit pujian penyembahan ditutup dengan doa pribadi teman-teman bisa bayangin enggak sih setahun dari sekarang kamu punya habit seperti apa punya relasi seperti apa sama Tuhan indah dan pasti tanpa kamu pikir buah itu ada oke teman-teman saya akan tutup dengan doa sebelum kita masuk dalam kelompok sharing semoga teman-teman memilih untuk terus konsisten melekat pada sang pokok anggur demi nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin selamat sore Allah Bapak yang bertahta dalam surga kami mengucap syukur kepadamu karena pada sore hari ini kami boleh untuk berkumpul bersama-sama kami boleh untuk bersekutu berdoa dalam pujian penyembahan kami boleh untuk mendengar firman khusus di dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar bahwa kami hanyalah ranting-ranting Tuhan kalau kami tidak hidup dalam Tuhan kami tidak pernah berbuah kami tidak akan pernah berguna bagi orang lain bahkan kami tidak berguna bagi diri kami sendiri karena kami menggunakan kekuatan diri kami sendiri ampuni kami Tuhan kalau di dalam ruangan Zoom ini saat ini kami belum sungguh-sungguh melekat pada Engkau sang pokok anggur secara konsisten mungkin pada saat baru butuh kami melekat pada Engkau atau mungkin kami sudah pernah melekat namun sekarang tidak konsisten mulai menjauh mulai ragu ampuni kami Tuhan Tuhan Yesus seperti kata-kata dari Rasul Paulus dalam 2 Timotius ayat 4 2 Timotius 4 ayat 5 kuasailah diri dalam segala hal kami mau Tuhan untuk menguasai kedagingan kami kami mau untuk tidak membiarkan daging kami menggoda kami terus-menerus untuk tidak konsisten sama Engkau Tuhan Yesus saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-umatmu yang hadir ataupun dari setiap dari kami saat ini yang sedang struggle yang sedang ada keterikatan yang sulit untuk hidup kudus dalam Engkau yang sulit untuk memberikan dirinya kepadamu melekat padamu biar dalam nama Tuhan Yesus boleh diputuskan segala keterikatannya dan dia boleh memulai lembaran yang baru lembaran untuk melekat pada sang pokok anggur yang benar jangan biarkan setiap dari kami dikuasai oleh kedagingan kami dan juga Tuhan bila mana iblis mulai menggoda kami dengan setiap kelemahan-kelemahan kami biarlah roh kudus yang sudah kami terima yang sudah ada dalam diri kami boleh menguatkan kami boleh menghibur kami membawa kami untuk menjauh dari godaan tersebut dan juga ajar kami Tuhan selain untuk terus menguasai diri kami mau untuk konsisten berdoa baca firman misa setiap saat sebisa mungkin kami juga mau untuk selalu hidup dalam komunitas karena 1 Korintus 15 ayat 33 pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik bila mana kami terus bersekutu dalam komunitas khususnya dalam persekutuan doa kami boleh untuk saling menguatkan saling diingatkan saling diarahkan kepada engkau lebih lagi jangan biarkan kami suam-suam kuku Tuhan jangan biarkan kami setengah konsisten setengahnya suka-suka kami karena Tuhan enggak suka Tuhan akan memuntahkan kami tapi kalau kami terus mau konsisten 100% memilih engkau Tuhan akan berkati kami terima kasih Tuhan Yesus kami telah selesai sebentar lagi kami akan masuk ke dalam kelompok sharing kiranya engkau boleh hadir di sana engkau boleh berkati setiap dari kami yang hadir agar apapun yang kami sharingkan boleh menjadi kekuatan berkat pertumbuhan dalam hidup iman kami berkatilah setiap dari ketua kelompok secara khusus karena mereka lah yang akan menjadi perpanjangan tanganmu secara khusus pada sore hari ini dan setiap dari kami yang akan berbagi bukalah hati kami Tuhan agar kami dapat tidak menutupi apapun karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan terima kasih Tuhan Yesus kami kembalikan semua kemuliaan ke dalam tanganmu kemuliaan begini malah Bapak Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin deminala Bapak Putra dan Roh Kudus amin thank you teman-teman untuk pertanyaan sharingnya untuk sore hari ini ada yang tadi yang pertama teman-teman tolong sharingkan apa keadaanmu saat ini saya tahu ini pandemi nggak mudah tapi kita coba jujur ya kita coba jujur apa keadaan kita saat ini apakah apakah kita sudah konsisten sama Tuhan setiap hari kita punya waktu khusus sama Tuhan waktu khususnya ngapain doa, firman dengerin podcast rohani mungkin atau apapun lah kita dekat sama Tuhan atau sebaliknya kita nggak ada waktu konsisten atau kita lagi marah sama Tuhan ceritakan itu dan kenapa terus yang kedua apa yang akan teman-teman lakukan untuk memperbaiki hidup rohani karena kalau teman-teman nggak bikin decision itu selamanya kita akan seperti ini sama seperti orang ngomong saya mau diet saya mau kurus tapi dia nggak pernah mau olahraga dia nggak pernah mau diet dia akan gendut selamanya kalau teman-teman nggak pernah putuskan untuk perbaikin hidup rohani dia akan seperti sekarang terus ya jadi teman-teman dua saat ini keadaanmu gimana secara konsistensi rohani apakah stabil atau nggak dan yang kedua apa yang mau kamu improve kalau kamu udah bagus gimana improvenya kalau jelek gimana improvenya saya tadi lupa ngomong tapi intinya tipsnya konsisten itu adalah doa teman-teman doa pribadi firman komunitas sama pelayanan itu nanti bisa teman-teman kalau bingung boleh tanya sama ketua kelompoknya